paham sih kok tak paham sih nanti bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelur romsian ngaritan dimanapun panjang berada salam ngarit salam nusa esek 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 dari berita rutara lor dulur masih di pasar sapi ngadilweh kediri lor hari ini kita spesial gak mendiokan sapi lor ini kita mau lihat kontes kambing pe atau peranakan etawah dan di depan kita ini ada seekor kambing yang membuat hati saya tertarik lor ini kita langsung mau tanya omnya dari mana om ngawi datang kesini sejak kapan sejak kapan nyampe sini wah gak paham sampai sini jam jam 6 jam 6 kalau untuk nama farmnya ini apa om cay om cay farm di ngawi 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 ini kalau usia kambingnya ini berapa tahun atau berapa bulan ini 16 bulan 16 bulan berarti ikutnya kelas si si masih 16 bulan lor tapi usianya eh posturnya udah jumbo banget lor ini uang cay farm dari ngawi ternyata omnya bahasa indonesia masih campur-campur usianya campur-campur kalau untuk kambing ini namanya siapa roky roky ini pernah juara dimana aja satu di seleman satu seleman sama satu malang juara satu di seleman sama di malang berarti ini kontes keberapa yang diikuti ketiga ini ketiga ini nanti harapannya gimana nih mas ya harapannya bisa memuaskan lah bisa maksimal gitu mas ini berarti kita manggilnya koko ya mas biasanya abang abang ini panggil abang abang ini onernya ini kalau masnya ini perawat ya mas benar perawat mas kalau kalau bisa kok bisa sejumbo ini ini pakannya apa sih mas makan sih biasa mas cuma lupas tabung sama di daun-daun itu cuma umum sebenarnya mas ya mas enak gak ripet perawatan hasil breeding atau ini beli 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 sampai rawat-rawat sampai bisa ini ketiga dulu belinya usia berapa mas sekitar 12-13 oh berarti rawatannya belum lama juga ya mas tapi pertumbuhannya dulu nyangka gak mas kok bisa sebesar ini dulu sih gak sebesar mas ini bisik-bisik ya kan saya awam juga ini di PE ini kalau boleh tahu sudah pernah dua kali juara seperti ini biasanya kan ada penawaran mas ada ya tengok jantan ya ada penawaran ada ya penawaran terakhir berapa sih mas 150 naik 150 naik itu penawaran terakhir belum dilepas bosnya belum kasih jadi memang untuk cetak kambing prestasi itu juga prosesnya gak mudah juga mas ya dibilang mudah sih enggak mas dibilang gak itu sulit jadi gampang-gampang sulit gampang-gampang sulit ya gampang ya sulit terus gimana ini lor tapi yang jelas seneng mas ya intinya seneng bisa kumpul sama teman-teman bisa kenal sana sini bisa sharing-sharing mas mas kalau saya tadi kan lihatnya posturnya itu kan tinggi biasanya di PE itu kan ada pengukuran badan juga mas ya ini kalau tingginya kemarin berapa mas terakhir kalau ini masuk kelas C kelas C itu gak ngukur tinggi oh kelas C gak ngukur tinggi yang dari poil berarti ini belum belum poil nah ikut kelas C lor mantep mas saya lihat ke situ mas ya nah ini lor jadi ini kambingnya lor lagi tidur lor ini istimewa banget lor tadi saya melihat jogroknya ketika berdirius luar biasa ini dia lagi tidur setelah tadi kita gangguin lor lagi tidur ini nah ini untuk kambingnya yang paling gede dan disini juga informasinya juga ada ini juga gede nah ini kita tanya mas permisi mas ini tadi dari Ngawi bawa berapa ikor mas bawa 4 ikor ini ini pertama dua jantan jantan buah satu kelas E kelas E ini bawa 4 ekor kalau yang sebelah itu itu punya teman 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 kebumen mana kebumen kebumen tapi informasinya darah mas ya darah mantep lor belum kawin sama itu kelas C oh iya sama kelasnya berarti dua ini sama mas ya kelasnya di kelas C cuma jantan sama betina kalau ini dengan mas siapa mas Jai mas Jai nah ini terima kasih banyak mas Jai nah ini lor jadi tadi bawa 4 ini istrinya lor si puluk-puluk lor jadi bawa 4 ekor 1 ini jantan kelas C yang di dalam kandang istri sama yang dua ini bentar ini ini lor dingit banget lor hikur enggak jantan seng gede banget kepalanya sepatu kan kampas sekolah anak aku denger tuh, aku menekin aja kampas ada pengapes ada pengapes aku denger kamu ada pengapes mereka 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 ini sambil ngajak jalan-jalan anak dulu tinggi ngajak digigit wikah ya ya temennya kayu oke kalau di dalam kandang medonya agak susah kakinya gede-gede iya medyo kaki kaknya nih dulu guys kaki ini udah kayak kaki kredit oke sedulurku mungkin dikecepatan di video kali ini cukup sampai sekian semoga sedulur semua teribur salam sukses ke tenaga Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih oke Terima kasih.